Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim, diduga Aniaya tersangka kasus Vina. Proses penyelidikan dan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun lalu dianggap janggal. Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan meski saat itu menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon. Saat ini, masih ada tujuh terpidana yang dipenjara setelah sakat tatal dinyatakan bebas. Kuasa hukum tujuh terpidana, Wiwi Mariani, mengatakan pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus ini. Para tujuh terpidana yang difonis penjara seumur hidup memberikan kesaksian Ibtu Rudiana menganiaya mereka saat proses penyelidikan. Mereka menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka. Sampai anak-anak ini babak belur. Ungkapnya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Setelah pelaporan ke Bareskrim Polri, Wiwi Mariani akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Propam Polri. Besok ke Mabes, ke Bareskrim kami melaporkan Ibtu Rudiana karena pernyataan dari anak-anak. Lanjutnya. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn, Arianto Sutadi, menyatakan bungkamnya Ibtu Rudiana merugiakan citra Polri. Ibtu Rudiana selaku ayah korban dan juga aparat kepolisian selalu menghindar ketika ditanya kasus pembunuhan 8 tahun silam. Dengan tidak munculnya dia itu memang sangat merugikan citra Polri. Karena sampai sekarang ini kan dianggap proses peradilannya, kasus Fina Cirebon, amburadul gara-gara dia kan, ucapnya. Namun, ia tetap menghargai keputusan Ibtu Rudiana untuk tidak tampil di depan publik. Penolakan Rudiana untuk tampil di publik itu enggak bisa kita paksa, itu hak seseorang. Jadi ini tergantung si Rudiana ini mau tampil atau tidak, bebernya. Oto Hasibuan selaku kuasa hukum ketujuh terpidana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Baras Krimpolri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Pelaporan dilakukan agar kasus pembunuhan 8 tahun ini segera terungkap. Saya mendapat kabar dari tim yang ada di Bandung, mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Baras Krimpolri. Kalau saya tidak keliru, besok, hari ini, paparnya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Menurutnya pelaporan Ibtu Rudiana merupakan upaya evaluasi penyelidikan kasus pembunuhan Vina, termasuk yang ada di Cirebon. Kalau polisi sudah mau mengevaluasi, ini merupakan suatu iktikat baik yang harus dihormati, ucapnya. Ia menduga Ibtu Rudiana memberikan kesaksian palsu sehingga ketujuh terpidana dianggap bersalah meski tak terlibat. Dalam mengevaluasi itu tentunya berbagai hal bisa terjadi. Umpamanya apakah betul di sini ada kesaksian palsu dari Ibtu Rudiana atau tidak, tuturnya. Tujuan dari pelaporan ini agar proses penyelidikan yang diduga keliru dapat segera diperbaiki. Teman-teman dari tim kita bersepakat dan menyimpulkan bahwa agar ada pintu untuk menjadi terangnya perkara ini, mereka bermaksud untuk melaporkan karena teman-teman menduga ada dugaan kesaksian palsu di dalam kasus itu. Pungkasnya. Keberadaan Ibtu Rudiana mulai terandus usai menghilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, Ayah Eki, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana kembali terlihat di Masjid Al-Istikomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Marbot Masjid Al-Istikomah, Trisno 61. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar satu bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istikomah sendiri berlokasi di empat gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya enggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja. Ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama satu bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina enggak ikutin, kata pria yang sudah dua tahun jadi marwot itu. Ia juga mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Kemunculan Ibtu Rudiana di masjid Al-Istikoma ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di Gang Sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada dua kendaraan yang terdiri dari satu roda empat dan satu motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Ya benar, di situ, ujar salah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya itu, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Penelusuran ini dilakukan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Pegi Setiawan, yang sempat menjadi tersangga, baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir delapan tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh komisioner kompol Nas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga kompol Nas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik 2024 sangat berat itu. Karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, kompol Nas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke kompol Nas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya kompol Nas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik, sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya.